Di masa-masa yang kelam yang dibutuhkan paling kuat adalah harapan. Masih ada kuasa di dalam harapan. Seperti awal tahun ini, saudara penuhilah hatimu dengan pengharapan. Loh, kenapa pendeta masa masih bisa berharap masa-masa kelam seperti ini? Justru saya ingin sampaikan, di masa-masa yang kelam yang dibutuhkan paling kuat adalah harapan. Harapan itulah yang akan tetap membuat kita tetap maju dan maju. Karena yang pertama, manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan selalu memberikan harapan yang segar. Dan yang ketiga, harapan adalah pohon kehidupan. Seperti firman berkata, harapan yang tertunda menyudihkan hati. Tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Amsal 13 ayat yang kedua belas. Saya berdoa sungguh-sungguh. Harapan-harapanmu, letakkanlah di awal tahun ini seperti bibit, saudara. Dan biarkanlah harapan itu berkembang, bertumbuh. Memberikan engkau kuasa, memberikan engkau harapan, memberikan engkau energi untuk terus berjalan-berjalan di masa-masa kekelaman. Dan lihatlah bahwa itulah yang sesungguhnya membuat kita makan dari pohon kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!